Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat di kondisi pandemi ini. Kembali lagi di video hari ini yang akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya menggunakan aplikasi atau platform Pitch My Research untuk menyusun sebuah draft proposal atau ide riset. Jadi platform ini sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang memiliki ide riset, kemudian ingin meneliti atau teman-teman yang mencari supervisor atau pembimbing untuk topik skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi platform Pitch My Research ini sangat memudahkan kita dalam menyampaikan ide riset kita ke calon pembimbing misalkan atau ke supervisor. Atau misalkan kalau kita mengikuti kompetisi tentang riset ilmiah, kita bisa menggunakan platform Pitch My Research ini untuk memudahkan kita menyusun ide riset kita kemudian menerjemahkannya ke dalam sebuah proposal yang lengkap. Jadi di video ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya bagaimana saya menuliskan ide terkait riset yang akan saya lakukan itu ke bentuk Pitch My Research. Sehingga proposal atau ide riset itu sangat ringkas. Mungkin hanya maksimal dua halaman. Kalau kita tahu kan pembimbing atau supervisor itu terkadang tidak memiliki banyak waktu ya kalau kita menulis proposalnya misalkan lebih dari 10 halaman. Jadi dengan template dari Pitch My Research ini kita bisa menuliskan ide riset kita mungkin maksimal hanya dalam dua lembar kertas saja. Sehingga memudahkan pembimbing atau calon supervisor kita melihat ide riset kita dan apakah mereka tertarik terhadap ide riset dari kita. Jadi intinya video ini adalah pengalaman saya tentang bagaimana saya menggunakan platform Pitch My Research untuk menuliskan ide saya kemudian menyebar luaskan ide riset saya kepada calon pembimbing atau supervisor. Oke kita mulai ya video kali ini. Oke jadi ini adalah platform dari Pitch My Research tersebut ya. Nanti tautan dari platformnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Itu alamatnya di pitchmyresearch.com Jadi kalau teman-teman nanti baca sejarah mengenai Pitch My Research ini ya itu diciptakan oleh Profesor Robert Fav ya dari The University of Queensland dan Kate Godfrey itu dari The University of Western Australia. Jadi Profesor Robert Fav ini yang pertama kali menyampaikan ya tentang bagaimana kita bisa menyusun sebuah ide riset dalam konsep yang sederhana tapi tetap berbobot gitu. Jadi intinya itu adalah disini disebutkan ya bahwa salah satu kesulitan dari peneliti itu adalah bagaimana kita bisa menyusun sebuah ide riset itu dalam secara komprehensif tapi tetap ringkas gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menarik ide riset kita itu untuk bisa menarik perhatian ya dari teman kita yang ingin kita ajak kolaborasi riset ataupun supervisor atau pembimbing. Misalkan sekarang kita punya ide riset. Kemudian kita ingin mengajak teman kita untuk kolaborasi riset atau misalkan kita sedang tahapan mencari sekolah kemudian kita harus mengirimkan ide riset kita ke supervisor kita berasumsi bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sibuk gitu ya yang waktunya mungkin sangat terbatas ketika membaca sebuah proposal riset. Jadi dengan template ini kalau kita di Microsoft Word itu kan ada template-nya ya tapi dengan template dari Pitch My Riset ini memang dikhususkan untuk template atau format ketika kita ingin menyampaikan sebuah proposal penelitian. Sehingga kita bisa menyampaikan ide kita dengan ringkas dan orang yang membaca pun itu tidak memerlukan waktu yang banyak untuk bisa memahami ide riset kita. Kemudian teman-teman juga lihat di halaman ini jadi untuk menggunakan platform ini teman-teman harus register dulu ya ini gratis jadi tidak ada bayaran, ada register kemudian teman-teman juga bisa baca frequently asked question-nya untuk memahami apa yang ada di dalam website ini. Kemudian di sini ada menu terkait pitching competition ya ini juga ada kompetisi-kompetisi terkait dengan proposal riset ada juga pendanaan untuk proposal riset jadi kalau teman-teman ingin tahu klik aja bagian competition dan opportunity ini dan mungkin kalau ide riset teman-teman sesuai dengan opportunity-nya teman-teman bisa cek di menu my entries dan my application ini. Kemudian di bagian bawah ini, ini ada beberapa ide-ide riset ya dari peneliti misalkan yang pertama itu converting planetary boundaries into action itu dari Sapira Reker gitu. Kemudian ada juga dari kalau dipilih keduanya gitu ya measuring efficiency in the NRL dari Daniel Murai. Silahkan teman-teman bisa cek saja pitch my riset ini jadi siapa tahu topik riset teman-teman itu sesuai dengan topik yang ada di pitch my riset di pekan ini gitu ya. Kemudian ada juga treating Parkinson's disease with DENS gitu. Jadi mungkin ini proposal yang meneliti tentang penyakit Parkinson ya dengan solusinya memberikan treatment berupa tarian dari bariria vaporsis. Jadi yang sesuai silahkan teman-teman bisa cek. Kalau mau teman-teman cek silahkan dibaca read more about pitch ini. Nah nanti di sini akan ada penjelasan siapa penulisnya, kemudian risetnya itu tentang apa. Kalau mau lebih lengkap dibaca saja view the pitch. Nanti dia akan diarahkan ke PDF-nya. Atau ide riset yang sudah ditulis dalam bentuk PDF. Jadi seperti ini. Nah ini nanti akan kita pelajari ya. Yang akan saya coba bagikan pengalamannya. Jadi ide risetnya itu tidak sampai 10 halaman. Jadi hanya 2 halaman saja dan sangat ringkas. Sehingga sangat komprehensif. Sehingga kita tidak perlu membaca atau membutuhkan waktu terlalu banyak untuk membaca ide dari riset ini. Jadi inilah contoh dari nanti pitching template yang akan bisa kita susun. Jadi ini luarannya yang bisa nanti kita kirimkan ke pemimbing, supervisor, atau kolega kita. Sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup ringkas dalam membaca ide riset kita. Oke teman-teman yang ingin tertarik nanti membaca biografi dari Robert Favre atau Kate Godfrey dan juga sejarah dari pitch my reset. Nah silakan dicari di YouTube atau di mesin pencari set engine. Silakan itu banyak sekali ya. Oke sekarang kita misalkan sudah memiliki apa namanya akun ya. Jadi saya sudah mendaftar. Nanti teman-teman masukkan email. Nanti akan ada konfirmasi dari emailnya ya. Jadi di sini nanti ada bagian my pitch. Start new pitch gitu. Jadi kalau teman-teman belum pernah membuat sama sekali nanti klik start new pitch. Kalau sudah pernah silakan klik my pitch. Jadi saya sudah pernah punya jadi saya klik my pitches ya. Oke. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah jadi kita sekarang sudah punya daftar pitch atau daftar ide reset yang bisa kita teliti ya. Jadi yang ini sudah coba saya kerjakan. Ini kan sudah isi ya. Jadi agar teman-teman tidak bingung. Kita coba yang kosong ini. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat. Silakan di klik aja start new pitch di sini ya. Untuk pertama kali membuat. Atau di sini di bagian menu pitching ini nanti di klik create new pitch. Kemudian untuk melihat pitch yang pernah kita buat itu ada di bagian sini. Kemudian ada grand opportunities di sini. Ada pitch competition juga di sini. Jadi silakan di eksplore sendiri. Kita sekarang akan bahas dulu bagaimana membuat pitch yang baru ya. Jadi kita klik aja create new pitch gini ya. Atau di sini bisa juga start new pitch di sini. Nah kita klik aja. Nah jadi purpose di sini itu adalah. Jadi di sini sudah diisi bagian-bagian apa ya yang harus diisi. Jadi kita akan bahas satu-satu sambil misalkan teman-teman nanti mencoba membuat di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai dia akan masuk di my list of pitches ini ya. Tadi kan sudah ada dua ya. Berarti nanti kalau kita buat lagi ini akan ada tiga. Jadi di sini ada kata purpose ya atau tujuan. Jadi apa tujuan dari riset ini. Misalkan apakah teman-teman bisa buat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau teman-teman nanti pembimbing atau supervisornya menginginkan bahasa Indonesia silakan bahasa Indonesia. Kalau untuk apply beasiswa ke luar negeri misalkan silakan bisa menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi apa tujuan dari purpose dari ide riset ini ya. Apakah untuk pendanaan atau untuk proposal PhD atau untuk skripsi dan seterusnya. Jadi kita isi aja di sini proposal skripsi ya. Jadi terserah dari keperluan teman-teman semua ya. Kemudian kita klik save. Nah nanti sudah akan masuk di bagian baru ya. Tadi kan sudah ada dua. Nah sekarang sudah ada bagian barunya. Jadi di sini yang ketiga ini. Tujuannya untuk proposal skripsi. Ownernya atau penulisnya adalah kita. Jadi nanti disesuaikan namanya dengan ketika teman-teman mengisi identitas pertama kali ketika register ya. Kemudian di sini kita bisa memilih apakah visibilitas dari pitch my research kita itu ingin hanya kita sendiri yang melihat atau bisa dilihat ke publik gitu. Jadi misalkan kalau untuk skripsi ya kita isi private ya. Tapi kalau untuk mencari rekan kolaborasi gitu kita bisa isi yang public gitu ya. Kemudian kita di sini isi private dulu nanti tergantung teman-teman semua terserah seperti apa. Kemudian pdf orientationnya. Nah ini bisa pilih portrait atau landscape. Nah umumnya kan mungkin profesor itu membacanya via ponsel ya. Atau pembimbing itu via ponsel biasanya kalau kita ngirimnya dengan pesan pribadi gitu. Ini kita pilihnya yang portrait saja. Jadi kalau landscape kan nanti harus memiringkan ponselnya atau lahirnya tidak cukup. Jadi kita pilih yang portrait. Nah kemudian kita masuk ke topik ya. Jadi di sini ada bagian-bagian utama. Pertama itu adalah topiknya apa. Kemudian pertanyaan, tiga pertanyaan aspek penting dari riset kita. Kemudian dua pertanyaan penting. Kemudian bottom line-nya. Nah itu kontribusi apa ya. Dan terakhir adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam riset kita. Nah working title-nya ini adalah judul dari riset kita ya. Jadi teman-teman membuat judulnya disesuaikanlah dengan bidang ilmu teman-teman ya. Misalkan ini contohnya adalah akuntansi dan pasar modal gitu lah ya. Jadi contohnya sederhana seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa memilih apa judul dari riset teman-teman. Dan jangan lupa nanti setelah selesai teman-teman harus save di sini ya. Klik di sini. Dan nanti kalau sudah selesai nanti klik ke bagian download PDF di sini. Tapi ini kalau sudah lengkap ya. Kalau teman-teman nanti ingin melanjutkan besok itu silakan di-save saja. Dia akan muncul di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa klik lagi di bagian sini untuk memperbaiki ininya. Apa namanya, pitch my riset-nya ya. Kemudian di-klik save. Nah ini sudah muncul di sini ya, akuntansi dan pasar modal. Nanti kalau diganti judulnya ya berubah lagi gitu. Misalkan akuntansi dan pasar modal gitu ya. Bukti empiris dari Indonesia gitu misalkan ya. Jadi contohnya seperti inilah. Nah di-save saja. Nah nanti dia akan berubah ya di sini. Oke jadi jangan lupa setelah teman-teman perbaiki langsung di-klik save. Kemudian di sini ada kata. 8 kata ini sangat penting untuk melihat apakah proposal kita ringkas ya. Jadi jangan sampai misalkan lebih dari mungkin 8.000 atau 10.000 kata. Nah itu kan sudah jadi satu artikel ya. Ya mungkin disesuaikan dengan kalau teman-teman sudah merasa katanya cukup ya sudah selesai gitu aja ya. Kemudian basic research questionnya ini, ini diisi dengan pertanyaan penelitian ya. Atau apa sih yang kita ingin teliti di penelitian kita ini. Oke misalkan kita ingin mengisi apakah kalau judulnya seperti ini ya. Nah kita ingin mengisi misalkan judul apa namanya basic research questionnya ini cukup satu saja dulu yang umum yang teman-teman ingin jawab dalam research ini ya. Misalkan apakah kalau di judulnya seperti ini maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah informasi akuntansi gitu ya. Apakah informasi akuntansi dipakai dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Tapi tidak seringkas ini ya atau tidak sesederhana ini. Jadi teman-teman disesuaikan dengan topik ini hanya contoh. Kalau sudah selesai silahkan di-save, nanti dia akan muncul lagi disini, nanti akan diperbarui. Jadi teman-teman nanti kalau buka lagi besok atau minggu depan dia akan tetap sama seperti ini formatnya. Kecuali teman-teman kalau tidak save ya tidak ada gitu. Kemudian key papers disini itu adalah rujukan utama ya yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam mencari riset ini. Atau menjawab penelitian dari riset ini. Jadi tuliskan referensi utama yang akan teman-teman bisa pakai. Ya tiga atau lima lah. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Jangan seluruh daftar referensinya dimasukkan. Yang bisa kita masukkan hanya tiga atau lima paper yang menurut kita paling penting atau menjadi rujukan atau referensi utama dalam menulis paper ini. Oke kemudian di bagian motivasi. Nah disini ada motivasi atau dikatakan puzzle ya. Jadi disini teman-teman bisa isi apa sebenarnya kekurangan dari riset-riset terdahulu gitu. Atau apa riset gapnya. Atau apa sih hal yang belum dijawab dari riset terdahulu. Nah itu teman-teman bisa tuliskan di bagian sini. Atau kalau bahasa ilmiah itu kesenjangan penelitian ya. Dan juga teman-teman bisa tuliskan apa motivasi teman-teman untuk melakukan penelitian ini. Misalkan dalam motivasi ini saya ingin membuktikan secara empiris bahwa informasi akutansi itu dipakai oleh investor dalam mengambil keputusan investasi gitu misalkan. Atau ada relevansi antara nilai informasi akutansinya dengan pertumbuhan atau kinerja dari sekuritas perusahaan gitu. Nah itu silahkan ditulis di bagian motivasi atau puzzle. Tapi dari pengalaman saya silahkan ditulis dulu kesenjangan penelitiannya ya. Baru terakhir di paragraf berikutnya itu adalah motivasi penelitiannya. Kenapa kita ingin meneliti ini? Atau bahasa di review-review jurnal itu adalah apa argumentasi kita ingin menyatakan bahwa penelitian ini itu urgen harus dilakukan. Atau kenapa sih penelitian ini harus dilakukan gitu. Jadi ini bisa diisi di sini. Tapi nanti itu akan kita tulis juga di bagian kontribusi ya. Kemudian di bagian idea, nah ini sudah diisi ya bagian-bagian yang harus dituliskan. Tapi kalau teman-teman risetnya tidak sesuai ya tidak apa-apa gitu. Jadi kemudian bisa dituliskan di sini hipotesis kita ya. Jadi di sini ditulis if possible articulate the central hypothesis gitu. Jadi dituliskan juga hipotesis penelitiannya kalau teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif ya silahkan ditulis ide besarnya itu seperti apa. Kemudian teori-teori apa yang dipergunakan itu bisa dituliskan di sini. Atau konsep-konsep apa yang akan dipergunakan. Atau hasil-hasil penelitian terdahulu apa yang akan teman-teman masukkan di dalam penelitian ini. Jadi itu ditulis di bagian idea. Kemudian data. Nah ini data memang ini khusus untuk yang kuantitatif ya. Mungkin kalau saya lihat memang template ini lebih cocok yang kuantitatif. Tapi bukan berarti teman-teman yang nanti riset kualitatif tidak bisa menggunakan template ini. Jadi datanya kan kalau teman-teman pakai kualitatif ya siapa narasumbernya. Kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa. Kalau ada analisis dokumen, dokumen apa yang dianalisa. Nah itu silahkan dikondisikan dengan topik riset teman-teman semua. Kalau yang kuantitatif, memang ini di pertanyaannya lebih condong ke pendekatan kuantitatif ya. Misalkan ukuran sampelnya yang kita harapkan seperti apa. Kemudian datanya apakah data cross-sectional, data time series, atau data panel. Kemudian sumber datanya dari mana. Apakah datanya tersedia secara publik atau menggunakan interview. Kemudian apakah terdapat permasalahan dalam observasi data gitu misalkan. Atau data manipulasi. Bagaimana kita melakukan uji reliability data atau kualitas data. Kemudian external validity, internal validity, dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan misalkan sampel, populasi, metode pengumpulan data, data apa yang akan kita pakai, jenis datanya, dan seterusnya. Jadi ini memang lebih condong ke pendekatan kuantitatif. Tapi kalau teman-teman yang kualitatif juga silakan bisa dipakai. Kemudian setelah data, kita masuk ke bagian tools ya. Tools itu adalah kerangka kerja yang kita akan pakai atau research design-nya. Kemudian kalau teman-teman pakai yang kuantitatif, model regresinya yang seperti apa. Kemudian kalau teman-teman yang kualitatif itu interview-nya, pakai interview apa? Apakah semi-struktur interview atau in-depth interview atau jenis-jenis interview yang lain ya. Jadi tools-nya itu dijelaskan. Jadi mungkin ada aplikasi yang bisa kita pakai gitu. Kalau teman-teman yang kuantitatif gitu, misalkan menggunakan structural equation modeling itu, menjelaskan di sini pakai aplikasi apa gitu ya. Misalkan Amos gitu. Atau yang pendekatan kualitatif itu menggunakan aplikasi apa. Nah itu dijelaskan tools-nya di sini. Tools di sini termasuk dengan model analisanya ya. Model regresinya dituliskan. Kemudian komponen-komponen dari regresinya. Kemudian pengujian-pengujian yang akan dilakukan dan seterusnya. Jadi tools ini itu bisa dipakai dari sisi pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Ini menarik juga. Jadi kita tuliskan juga ini ya, statistical atau econometric test-nya gitu. Jadi kalau yang teman-teman kuantitatif, persamaan ekonometriknya seperti apa gitu ya. Jadi dituliskan nanti kalau ada persamaan regresi, berarti kan variable dependent gitu, sama dengan konstanta ditambah variable independent ditambah error gitu ya. Jadi itu bisa dituliskan di sini. Kemudian what's new ya. Jadi ini yang paling penting juga novelty atau originality dari ide kita gitu. Jadi di bagian sini teman-teman bisa tuliskan apa sih kebaruan dari penelitian kita dibandingkan penelitian yang lainnya. Jadi misalkan kita melihat bahwa oh penelitian lain itu atau yang penelitian terdahulu itu salah nih mengukur variable ini gitu. Nah itu teman-teman bisa masukkan di sini bahwa riset kita memberikan perspektif baru tentang bagaimana cara mengukur variable. Atau teman-teman melihat bahwa oh ternyata topik riset akutansi dan pasar modal ini tidak hanya teori agensi gitu misalkan. Atau ada teori yang lain atau ada konsep lain yang kita bisa masukkan. Nah itu kita menggunakan sudut pandang bahwa kebaruan penelitian kita itu kita bahas dari teori yang lain gitu. Kemudian kalau teman-teman yang kualitatif mungkin juga menggunakan metode yang lain misalkan ketika pandemi ini nah mencoba menggunakan alat secara daring ya. Bagaimana sih kita menggunakan wawancara itu secara daring gitu. Nah itu kan baru juga ya karena penelitian-penelitian terdahulu yang kualitatif kan mungkin belum pernah melakukan wawancara secara daring gitu. Jadi di sini kita menawarkan metode bagaimana nih kalau riset kualitatif itu menggunakan wawancara gitu tapi daring. Nah itu bagaimana kita mengatur agar apa namanya narasumber kita itu tetap bisa memberikan informasi yang jelas tapi mereka tahu bahwa mereka sedang diwawancara gitu. Jadi kan itu cukup susah ya. Tapi itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang meneliti dengan pendekatan kualitatif gitu. Jadi silahkan ditulis what's new tuh atau apa yang baru yang kita tawarkan dalam riset kita gitu. Nah kemudian so what ini adalah kenapa sih kita harus mengetahui pertanyaan pelitian ini harus dijawab gitu loh. Misalkan apa implikasi dari riset kita. Jadi sederhananya kata kuncinya di sini adalah outcome of this research ya. Atau apa implikasi dari riset ini gitu. Misalkan kalau kuantitatif pasti mendukung teori gitu ya atau mengkonfirmasi teori gitu. Jadi kalau kuantitatif implikasinya adalah si riset ini diharapkan dapat mendukung teori ini sehingga memperkuat teori yang seperti ini gitu. Kalau teman-teman kualitatif mungkin implikasinya adalah memberikan metode baru dalam meneliti kualitatif dalam konteks pandemi gitu misalkan. Yang disesuaikan dengan topik dari teman-teman semua. Jadi di show what ini adalah lalu apa gitu. Jadi setelah kita tahu penelitian, pertanyaan penelitian kita itu lalu apa gitu. Apakah implikasi dari sisi praktik, dari sisi teoritis, atau dari sisi kebijakan gitu ya. Jadi implikasinya apa. Luaran dari riset kita apa. Apakah sebuah model baru, apakah sebuah konsep baru, atau apakah ingin membuktikan hal yang baru, dan seterusnya. Jadi show whatnya di sana. Dan ini juga nyambung dengan bagian berikutnya ya, yaitu contribution. Jadi di kontribusi ini kita menuliskan kontribusi apa yang bisa kita berikan dari hasil riset kita. Misalkan kan kalau di implikasi tadi ada praktik, teoritis, dan kebijakan, maka di kontribusinya juga akan ada kontribusi secara teoritis, secara praktik, dan juga secara kebijakan. Misalkan kalau tadi kan kita meneliti tentang apakah informasi akutansi itu dipakai dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal gitu ya. Berarti kontribusinya lebih kepada kontribusi praktis dan teoritis gitu. Jadi teoritis kan kita bisa memuatkan usefulness decision theory ya. Atau teori kebermanfaatan gitu bahwa ternyata informasi akutansi itu relevan dalam pengambilan keputusan investasi gitu. Jadi kontribusinya untuk mendukung teori itu agar lebih mapan lagi. Kemudian kontribusi secara praktiknya ya kita bisa menjelaskan bahwa hasil riset ini sangat bermanfaat buat investor yang baru memulai investasi di pasar modal untuk melihat informasi-informasi akutansi yang dihasilkan dari manajemen perusahaan untuk mendukung keputusan investasinya gitu. Sehingga menghasilkan timbal hasil atau return yang besar di masa depan. Contohnya kontribusinya seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa dituliskan yang secukupnya saja yang bisa dipahami dulu nanti kan dikirimkan juga ke dosen pembimbingnya atau supervisernya nanti akan dilengkapi oleh masing-masing dosen pembimbing atau supervisor. Kemudian ada considerationnya ini nah teman-teman disini harus tuliskan misalkan keterbatasan-keterbatasan apa yang mungkin atau masalah apa yang mungkin teman-teman hadapi dalam penelitian ini ya. Misalkan disini kan ada target jurnal gitu ya target jurnal. Nah teman-teman bisa isi jurnal tujuannya apa gitu ya kalau itu publikasi. Kemudian disini nah dia ada pertanyaan sufficiently ambitious gitu atau realistis atau ambisius. Nah teman-teman bisa menilai apakah riset ini bisa dikerjakan atau sangat ambisius ya sampai misalkan datanya itu nggak ada gitu. Jadi riset yang baik itu kan riset yang realistis untuk dikerjakan ya. Jadi teman-teman harus menilai apakah riset ini bisa dikerjakan. Misalkan pendekatan kuantitatif apakah datanya tersedia secara publik gitu. Kalau pakai data archival itu kan penelitian dengan archival kan pasti ada. Tapi misalkan kalau teman-teman menggunakan penelitian eksperimental nah misalkan teman-teman harus menyatakan disini realistis tidak melakukan penelitian eksperimental dalam kondisi pandemi misalkan. Atau bagaimana teman-teman bisa meyakinkan calon pembimbing bahwa misalkan nih ketika melakukan penelitian eksperimental itu teman-teman bisa merapakan protokol kesehatan gitu contohnya. Jadi nah itu dituliskan di bagian ini. Kemudian teman-teman juga bisa tuliskan resiko-resiko apa ya. Penafsiran resiko ini misalkan ada nggak luaran atau implikasi riset ini yang beresiko gitu ya. Yang bisa menghasilkan penafsiran yang negatif dari publik setelah dia membaca. Itu bisa dituliskan disini juga. Kemudian kalau teman-teman yang bidang kesehatan disini juga ethics clearance ya. Misalnya kan teman-teman di bidang kesehatan ya yang memberikan pernyataan secara etis gitu. Jadi kalau yang akutansi nampaknya tidak perlu ya ethics clearance ini. Intinya bahwa di other consideration ini teman-teman menuliskan apa hambatan atau tantangan yang mungkin teman-teman bisa hadapi. Misalkan kalau teman-teman kualitatif yang pendekatan kualitatif mungkin kesulitan untuk melakukan wawancara secara daring itu dalam tempu yang lama gitu misalkan ya. Atau terbatasannya teman-teman bisa sebutkan bahwa narasumber itu kalau dia wawancara secara daring dia tahu bahwa sedang diwawancarai gitu. Nah itu bisa dituliskan di bagian other consideration ini. Oke jadi itulah poin-poin yang harus diisi di bagian pitching template ini ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman sudah isi semua gitu nah ini bisa di download. Nah ini klik download PDF. Jangan lupa disimpan dulu. Disimpan ya kalau anggap semua sudah diisi kemudian nanti di klik download PDF ini. Nanti tampilannya dia akan seperti ini gitu ya. Jadi akan ada tanggalnya, kapan kita buat, kemudian siapa yang menulis, tujuannya apa, judulnya apa. Karena kita nggak buat ya karena kita nggak tulis semua ini tentu kosong ya. Tapi kalau nanti ditulis semua ini akan berisi. Jadi maksimal ini sampai dua halaman. Jadi dengan template seperti ini calon pembimbing itu akan lebih mudah memahami apa ide kita dan tujuan riset kita kemana. Jadi dia akan langsung coret-coret di bagian ini lah ya. Jadi kalau di print kan nanti dia bisa langsung dicoret-coret di sini. Ini kurang, ini tambahkan ini, ini nggak perlu dan seterusnya gitu. Jadi lebih ringkas, tapi kita juga bisa memberikan informasi yang jelas kepada calon pembimbing kita atau supervisor kita bahwa ini loh ide riset saya dan ini sudah komprehensif saya buat sehingga Anda tidak perlu memerlukan banyak waktu untuk membaca gitu ya. Karena pembimbing atau profesor itu kan terkadang sangat sibuk ya dalam kegiatan akademiknya dan kita juga tidak mau ide riset kita itu tidak dibaca gitu. Jadi dengan pitch my template ini kita bisa membuat ide riset kita sangat ringkas hanya dalam dua halaman tapi isi-isinya itu sangat penting. Jadi dituliskan nanti profesornya bisa membaca. Begitu. Oke, demikian video kali ini ya terkait dengan pengalaman saya menggunakan template pitch my research. Sebenarnya ini sudah sangat lama ya template pitch my research ini tapi memang tetap perlu saya bagikan sehingga teman-teman yang baru mengetahui itu bisa apa ya, bisa menggunakan ini untuk ide-ide riset atau untuk menyajikan informasi ide riset kita kepada calon pembimbing. Jadi banyak teman-teman saya juga menggunakan pitch my template ini ketika mereka mencari beasiswa ya atau mencari calon pembimbing atau supervisor ketika mereka ingin lanjut ke S2 atau ke studi doktoral. Jadi silakan teman-teman yang ingin memulai ide risetnya menggunakan pitch my template ini kemudahannya juga berikutnya dalam sesi penyebaran ya penyebaran luasan ya jadi kita bisa upload ide riset ini di sosial media kita gitu di LinkedIn di Twitter atau kita bisa kirimkan ke beberapa kolega jadi mereka tinggal membuka via ponselnya membaca oke kalau mereka tertarik mereka bisa ikut dengan tim kita jadi sangat gampang pitch my template ini memudahkan kita sebagai peneliti untuk mengkomunikasikan ide riset kita kepada orang atau banyak orang ya sehingga proses dari riset kita itu semakin cepat mendapatkan pembimbing atau supervisor yang cocok dan juga kita lebih mudah memahami batasan-batasan dalam riset kita agar tidak terlalu luas sehingga riset kita bisa lebih spesifik dan memberikan kontribusi yang maksimal oke demikian video kali ini terkait dengan pengalaman saya menggunakan pitch my research platform ya jadi silakan teman-teman menggunakan platform ini jangan lupa sebarkan video ini jika bermanfaat sukai dan subscribe juga ya channel youtube channel youtube ini agar bisa memberikan sudut pandang baru untuk teman-teman semua terima kasih setelah menyaksikan video ini semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih